Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semuanya Kali ini saya akan memasang satu buah alarm Dengan merek Venom Nah ini alarmnya kita pasang di motor Suzuki Next 2 ya Ini untuk motor Suzuki Injection Oke Cara pemasangannya lanjut Kita pasang Nah ini soket dari Alarm Venomnya ada 8 kabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah cara pemasangannya Selanjutnya Pertama kabel hitam Nah kabel hitam ini fungsinya buat Negatif Buat negatif Nah ini pasang di bodi Pasang di bodi ya Nah ini kabel hitam Kita pasang di Negatif Kita pasang di bodi saja Sembarang ya Yang penting aman Kita pasang di sini Tuh lihat Ini sudah dirubah pakai Cantolan seperti ini ya Tuh Pasang sini Kalau buat masa Pasang yang kencang Nah kemudian Warna merah Nah kemudian ini warna merah ya Nah ini warna merah Sudah saya bikin seperti ini Ini buat diselipin di warna merah Soket kontak Nih selipin di sini Nah kemudian Warna oranye Warna oranye disini di soket ya Diambil kabelnya Kemudian diselipin lagi Di warna oranye yang ada di soket kontak juga Di sampingnya Nah Terus ditancap Di soket kontaknya Ntar Oh iya agak susah nih Oke Sudah Kita pasang ya Nah Kemudian Selanjutnya Warna Biru Nah ini warna biru Ini lari ke Stutter Ke tombol stutter ini Yang ada di stang Nih disini Di atas nih Stang nih Nah kita ambil soketnya Nah disini Di soket ini Untuk Suzuki Next 2 Ada 2 kabel Kabelnya warna Putih rilis hitam Sama hitam pekat Nah untuk kabel biru ini Fungsinya ini Mengasih arus Negatif Jadi Diselipin di kabel yang Hitam Ini diselipin ya Sebelum disambung ke Apa Ke Kontak Ke pin Ke pin stutter Nah disoketin Soketnya Kabelnya diselipin disini Kelupas aja Seperti ini Sliipin di kabel Yang warna hitam Nah baru dipasang Di Soket Apa yang Clip watch stutter Oke Oke Sini selanjutnya Buat warna kuning Nah ini warna kuning Ada 2 kabel Nah 2 kabel Kat dulu Nah sekarang lanjut Untuk kabel kuning Nah kabel kuning ini Fungsinya untuk Kesen Kelampu sen Buat Nanti Biar ada Kedipan ya Nah ini dipasukin Sembarang aja Bebas Buat kiri atau kanan Ya yang kuningnya Soalnya sama Ayo masukin Ini masukin Masukin Nah di Soket ini Dipasang Di kabel yang Hitam Sama yang hitam Rilis Ijau Ijau telur asin Ini dipasangnya Di soket yang menuju Ke lampu depan Nah kenapa saya bikin Kawat tadi Bikin seperti ini Karena untuk Dislip ya Nah ini jadi Asitnya seperti ini Dan ini tinggal Disolasi ya Ini harus ditutup Takutnya kena senggol Nanti malah konslet Lanjut Ke kabel yang warnanya pink Nah untuk kabel warna pink ini Ini harus masuk Tersambung ke pulser ya Ini harus tertuju ke pulser Pulsernya ada di bagian belakang sini Jadi harus disambung pakai kabel Ini karena kabelnya pendek Kita sambung dulu ya Nah ini untuk kabel yang Tadi depannya itu Warna pink Sudah disambung Disini sambung pakai warna kabel merah ya Gak apa-apa Nah disini diselipin ke kabel pulser Yang warnanya biru Rilis kuning nih Nah diselipin saja Nanti disambungkan lagi soketnya Ya Nah jadi hasilnya seperti ini Tuh Dislip di pinggirin ya Di pinggirnya diselipin Kabel abu Disini kabel abu Gak dipakai Nah ini kabel abu Kita Diamin aja Gak dipakai kemana-mana ya Ini gak dipakai nih Biarin aja yang ini Kemudian Tinggal kita simpen Ini Alarmnya kita simpen Dimana Nanti kita pas-pasin Kemudian kita coba Rangkaiannya sudah jadi Rangkaian Buat Venomnya sudah jadi Kita coba Ini kunci dalam keadaan Terkunci ya Terkunci leher nih Ambil kuncinya Simpen disini Nah Tinggal kita gunain remote Mana remote nya Oh ini Nah ini lihat Nah di remote ini Ada empat Tombol nih Yang pertama ini Tombol yang warna Yang gambar kunci Kunci Gambar terkunci Ini kita buka kuncinya Nah ini kuncinya terbuka Ini motor akan bunyi Apabila kena senggol Coba senggol bos Nah Motornya bunyi Itu mati sendiri Oke Kemudian disini ada Tombol Tombol ini Lonceng Nah ini Tombol lonceng itu Buat nyari Apabila motor Disimpen di parkiran Kita pijit ya Nah Oke Kemudian Selanjutnya disini Ada tombol Yang warna petir Gambar petir Nah ini buat Nyehidupin motor Apabila jauh Pijit satu kali Yang kedua kali Nyala motor Nah motor nyala Ini Nyalain dari kejauhan Kalau buat matiin Ada tombol Yang gembok Kebuka nih Nah mati Terus buat matiin Alarm nya Total Pijit satu kali lagi Yang gembok Warna kebuka ini Nah itu udah Mati semua Oke Jadi Selesai sudah Pemasangan Alarm penom Di motor Next Dua Injection Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba